Hiya hello guys selamat datang di channel gue teman gaming teman mainkan semua dan kali ini Bang TG akan menjelaskan mengenai informasi dari Tower of Fantasy CN ingat ini di CN bukan di global ya jadi langsung aja to the point ya ini informasi informasinya nah yang pertama adalah nah ini dia ya ini bersumber dari Tower fantasinya telegramnya si sofa ya kalau misalkan lihat nah ini nantikan ini akan gua Zoom ya oke nanti akan gua Zoom Nah untuk nanti ya katanya ya menurut leaks itu bahkan ada weapon baru SSR ya ini wiponnya si Breve dan kok kalian lihat ini tadi gua bilang kayak gun ya taunya yang juga sih jadi kayak apa ya kayak 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 tanker gitu tadi gue bilang kayak tank gitu ya itunya untuk mucong-mucongnya nih oke nah pas gua lihat Oh ternyata adalah gunnya jadi kayak double gitu double gun dan slinger lah mode berdegang slinger gitu mirip kayak si Samir ya kalau kalian tahu untuk si kakaknya Breve ini ya kalau misalkan kita lihat dari detailnya dia itu untuk rollnya adalah DPS dan untuk resonansinya itu adalah frame sama physical ya dengan kata lain sudah saatnya frame itu mengalami fusion kurang lebih seperti itu dan kalau misalkan lihat di sini ada semacam basic attack dia punya basic attack sekitar lima kali ke sini area ateknya ya yang lompat terus dia bisa normal attack hingga lima kali ya terus juga hold attack dan lain sebagainya untuk detailnya nanti akan kita sama-sama tunggu ya mengenai wipon si Breve ini nah terus yang tidak kalah menarik ya ini mengenai informasi-informasi yang disampaikan oleh sofa ini merupakan eh yang terbaru saat ini untuk tahun fantasy CN ya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia via chat GPT ya oke jadi akan kita bahas sama-sama ya di versi 3.6 wilayah terakhir ya tutorial 9 akan dirilis nah oke guys jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa nanti 3.6 akan ada map terakhir ya dan itu setelahnya domain 9 akan berakhir ya untuk menciptakan kota air para pengembang telah mengatasi sejumlah masalah teknis dan bahkan bereksperimen dengan metode eksplorasi dunia terbuka yang baru dengan mengubah tergavitasi nanti mengubah gravitasi ini gua nggak tahu maksudnya apa apakah kita bisa melayang seperti di bulan atau bagaimana silahkan tuliskan bayangan komen di kolom komentar ya bayangkan itu seperti apa oke terus habis itu nah pada lokasi versi 4.0 konsep fiksi ilmiah ruang siber dan kejadasan buatan akan diperkuat enggak tahu ini kayak gimana ya pokoknya kita tunggu aja ya tinggal adalah habis 3.6 ya teruskan ada yang namanya cepat air ya Nah habis itu udahlah nih berakhir nih 3.6 ya terus alur cerita domain 9 juga berakhir langsung lompat ke 4.0 ya dan lagi-lagi penggemar Jiu seperti gue ya akhirnya sebagian besar emang-emang NPC doang gitu Mami Jiu Aduh kok yang jadi alternate malah nanyin gitu gue bingung ya oke lanjut terpoin yang berikutnya ya tahun fantasi akan didukung minimal selama 10 tahun lagi oke 10 tahun lagi ya entahlah ya nah gua juga emm tidak bisa banyak komentar yang jelas kalau dari pengaman gua pribadi minimal banget ya untuk suatu game sebetahan ya minimal Bang eh eh maksimal ya maksimal banget ya itu sekitar 5 tahunan ya selama gue main dari zaman bocil ya sampai sekarang itu paling bagus itu lima tahunan cuy ya masak-masak emas lah Sibibar kata ya ya semoga aja bisa tercapai minimal sepuluh tahun lagi ya atau kalau bisa permanen Oke ada lagi ya tim pengembang khusus setelah ditetapkan untuk server klasik versi CN nah ini jadi kayak ada semacam tim pengembang lagi ya khusus di sahper lain di versi CN ya klasik pembuatan server klasik tidak akan berdampak pada kinerja server utama nah artinya apa artinya dipisah hasilnya ini jatuhnya remake bukan ribut ya pembuatan server klasik tidak akan berdampak pada kinerja server utama dan kata lain server utama dan server klasik itu emang beneran dipisah ya terus ada lagi beberapa perubahan yang sangat tujuan dari versi klasik versi China akan dipindahkan ke server utama tanpa mengganggu gameplay yang ada nah jadi ada beberapa sistem di server klasik yang dimana nantinya ya tapi ini ingat ya di tower fantasy CN ya Cina doang loh bukan global loh yang gua bahas ya nah akan dipindahkan ke server utama ya dengan kata lain apa dengan kata lain ya misalnya di server klasik ada yang disukai ama-ama apa namanya ama player fiturnya misalnya semua weapon bisa dipakai ya kan tanpa ada for clip yang mungkin ya sistem begituan bakalan ditaruh di server utama ya kurang kurang lebih seperti itu terus ada lagi am optimasi dan dukungan karakter ku dukungan untuk server utama adalah tujuan jangka panjang dan tidak akan pernah berhenti nah berarti dengan kata lain untuk server utama nih masih tetap mereka berdayakan ya dan mereka itu bahkan terus upgrade lainnya seperti itu ya terus pengembangan senjata standar akan terus berlanjut kata ini akan terus menerima peningkatan dan berbagai perubahan bahkan pedang EMA walaupun diubah ya ini yang menarik ya ini yang menarik ya kenapa seperti itu jadi nantinya bakalan senjata standar itu bakalan dikembangin bahkan EMA EMA itu pedang biru ya pedang biru yang bener-bener kalian dapat di awal game itu juga diubah juga ya juga mengalami peningkatan perubahan dan perubahan ya jadi jadi kurang lebih seperti itu jadi ya Wipon air pun ya nantinya diprediksikan bakal berguna ya cuman gua nggak tahu berduanya sampai di mana ya ya intinya adalah kita sama-sama tunggu aja untuk informasi lebih lanjut ya Apakah dari tol potasi cn ini apakah yang sistem yang dari up ini kan dibilang ya yang di klasik itu beberapa bakal dipindah ke server utama cn Apakah yang sistem seperti itu akan ditambah di global juga apa gimana ya kita sama-sama tidak tahu kita tunggu saja untuk informasi lebih lanjutnya ya jadi kurang lebih seperti itu ya ya ingat gua disclaimer dari awal sampai akhir video ini ya itu gua hanya membahas tol potasi cn saja ya Oke gitu aja saya untuk informasi kali ini semoga bermanfaat untuk semua dan jangan lupa di like jangan lupa di subscribe ya dan see you next video semoga bermanfaat baik Terima kasih sub indo by broth3rmax